Intro Penyakit asam lambung atau GERD adalah munculnya rasa terbakar di dada akibat asam lambung naik ke kerongkongan. Kondisi tersebut seringkali mengganggu aktivitas karena rasa yang tidak nyaman. Ada beberapa faktor yang meningkatkan keparahan asam lambung, satu diantaranya yakni stres. Dikutip dari Tribune Health, seseorang yang memiliki jumlah asam lambung sedikit, sulit untuk memeras makanan. Namun ada juga asam lambung yang dipompa dalam jumlah berlebihan, malah akan menyebabkan masalah. Asam lambung naik bisa dialami oleh orang dewasa maupun anak-anak. Meskipun tidak mematikan, penyakit asam lambung sebaiknya segera ditangani agar tidak menimbulkan penyakit komplikasi. Gejala ini biasanya disertai dengan keluhan gangguan pencernaan seperti bersendawa, mual, muntah, serta mah dan sesak nafas. Faktor psikologi juga bisa menjadi penyebab terjadinya kenaikan asam lambung. Seseorang yang stres dan memiliki banyak masalah, biasanya asam lambungnya secara tidak sadar akan diproduksi. Tak hanya itu saja, kebiasaan buruk seperti telat makan, diet ketat, mengonsumsi kopi, serta sering merokok dapat menimbulkan masalah lambung. Kafein yang terkandung di dalam kopi dapat menyebabkan masalah pada sistem lambung. Namun naiknya asam lambung ini bisa diobati dengan obat agar normal kembali. Terima kasih telah menonton!